Intro Oke guys, balik lagi bersama saya Di Tiktok2Play02 Gimana kabar kalian? Semoga kalian saya selalu Di video kali ini kita Bakal melanjutkan game Assassin's Creed Bloodline nya setelah kita Kemarin di episode keempat Udah mengirimkan pesan Dari Alexander kepada Osman Dan di tengah perjalanan kita udah mengalahkan Yang namanya Frederick Dred Si Brutal Terus, pas di tengah perjalanan kita udah Membunuh si Frederick Dred Si Osman ini ketahuan Ketahuan pengkhianatannya Kepada Templar Kemudian dibunuh sama Si atasannya Frederick Dred Dan terus si Altair ini Dia kembali ke markas Lebih tepatnya di Limassol Marketplace Markas kita ya Chef host kita Kemudian disana udah ketahuan semua Si Maria udah kabur Gak tau kemana ya kan Terus si Alexander juga tertangkap Tapi kita berhasil Untuk menyelamatkan si Alexander Nah Terus untuk yang Maria ini Dia mengadu kepada si atasannya Frederick Ya kan Mengadu Tapi sayang sekali Pengaduannya itu Tidak dipercaya oleh Si atasannya Frederick Siapa namanya Aduh lupa Atasan Frederick Saya lupa namanya Kocek Kemudian si Maria itu Berujung tertangkap ya Jadi gak Ya gak jadi Dianu Kocek Gak jadi Dibebasin Karena si atasannya itu Tidak mempercayai Si Maria Dan kita Misi kita kali ini Untuk menyelamatkan si Maria Ini Altair ini kocek ya Kan Si Maria itu coba meloloskan diri Ya kan Kita meloloskan diri Untuk berhianat kepada kita Eh Malah kita tolongin kocek Aneh emang Oke langsung kita mulai ya Untuk misi Untuk perjalanan si Altair Menuju ke Cyprus Untuk mengagalkan Rencana jahat Templar Untuk menguasai Dunia dengan 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 apalah Dengan artefak kuno Iya Aduh Otakku ngeblank guys Oke Langsung aja kita mulai ya Untuk gamenya Buat kalian yang belum Saya hilang Sampai dengan patut saya Alkajan ini Menuju ke 1000 subscriber Dari kemarin 200 saja Oke Kita bakal upgrade dulu Ya kan Udah Itunya Kenapanya Perhatinya Kita upgrade Apa ya Nah kan kita kemarin Udah upgrade ini Kenapa kok Kenapa malah Agak ada Gila kita upgrade lagi Gila kita upgrade lagi Gila mahal Ya iyalah Kemudian kita Upgrade ini darahnya Barnya jadi Jadi lebih banyak Ya kan Oke Oke langsung saja kita mulai Continue session Gimana kelanjutannya Si Altair Ini Ini adalah cutscene Dimana si Maria itu Ingin mengadu Kepada Atasnya si Kamu tidak ada pilihan Tapi Tidak ada pilihan Tapi Ini adalah game Asasin pertama Saya Sampai Investigation Terakhir Terakhir Bouchard 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 Mungkin ini bukan idea yang terbaik Bouchard 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 Oke kita kesini ya kan Wuh itu guys ada di depan cuy Kita bakal lewat atas Oke Kita lempar Ya Kirain bisa Kirain bisa apa Sneaky-sneaky cuy Hap Hap Tidak Tidak Buat Tidak Tidak Walaupun Alexander, Ushard menjelaskan perjalanan Maria serius. Sampai aku beritahu bahwa setelah membangun rumah aman kami, dia segera menjelaskan ke Kerenia. Itu masalah. Aku berharap menemui dia. Apa yang paling cepat di sana? Dengan buang, tentu saja. Tapi pirata itu tak akan biarkan kau menjelaskan sebuah kapal mereka tanpa alasan. Cari seorang orang yang menjelaskan di port. Beritahu dia untuk menjelaskan perhatian yang dia berikan aku, dan dia mungkin bisa mendapatkan kau ke dalam kapal yang berjalan ke belakang. Kamu seorang orang yang berhubungan, Alexander. Masion complete. Itu ada misi sih. Oke, kita bakal menuju ke atas. Lewat atas maksudnya. Ini adalah pucatan suara yang benar. Oke, kita ke sini. Terus kita ke sini. Terus kita ke sini. Dia gila, aku akan beritahu kamu, seorang penyakit! Dia akan membunuhku sebuah hari ini, aku hanya tahu, dan aku tidak melakukan apa-apa! Oh, sepuluh dia akan mati sempurna dan sakit sakit! Oh, ini adalah submission ya! Gak tahu kita suruh ngapain, jalanin aja lah, kita ke merah-merah dulu ya guys! Biar uang kita nambah banyak cuy! Kita belajar sambil belajar parkour ya kan, kagaknya sampai dong mocak gaming! Kita butuh yang namanya senjata lempar cuy! Kita sopan tak di sepanjang hidup aku! Tidak! Aku menyerah asasin! Dia disini! Kau pergi ke mana, kucing! Dia gila! Aku akan beritahu, aku seorang kucing! Cepetan, cepetan, cepetan! Dia akan membunuhku sebuah hari ini, aku hanya tahu, dan aku tidak melakukan apa-apa! Oh, jika dia hanya akan mati sejauh dan sakit. Tanpa ke sana, aku akan datang ke sana! Kenapa ada di sana? Tidak ada di sini! Tidak ada di sini! Ketika ini! Gila! Tidak ada di sini! Ianya tidak ada di sini! Tidak ada di sini! Kenapa dia tidak berjalan? Tidak ada ketahuan Kira ini kan? Kita akan pakai yang besar Atau pakai yang kecil Oke koin Eh kocak Kira ini Kira ini Orang yang lebih baik Bahwa dia sudah mencari kepada perjalanan ke Cerenia Kau pasti suatu kok bisa yang kerep благодарian dari kota itu Kasih tangan Armand Bouchard Armand dan kargo Kargo. Ayah menyerang kini Oh, aku baru mendengar rumen. Artifak yang seharusnya di kapal ini. Untuk semua yang aku tahu, dia ada Ark of the Covenant yang hidup di tempat di tempat. Jangan berjalan ke Archive Templar. Pertanyaanmu lebih baik seperti aku. Untuk transportanku, ketemu aku di doks nanti ini. Dan aku akan lihat kamu bisa selesaikan. Ada dua orang. Kami tak akan terlalu lewat. Aku tertarik tentang kargo Templar ini. Sore ya. Kerti batu menuju ke... Saya harus melihat sekarang sebelum kita selesai. Sebelum kapal ini mencari dengan pirata. Apaan tuh? Apa sih ini? Kameranya ngeselin pet guys. Seriusan. Tuhkan, tuhkan, tuhkan. Sudah mulai gila ini orang. Ap. Ap. Oke nice. Dapet gold coin Templar. Eh, goblok. ini kita bakal menuju ke kapal untuk bertemu sih sahabatnya si Alexander sih gila ada di belakang kita kill ya kita kill ya aduh ngilang malah aneh emang kenapa dia bergerak oke oh nice cepih guys kira ini ada penjaga ya kemana cuy kebawakan ke oh iya iya suruh apa cuy kebawakan 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 ini merupakan kebawakan kerjaan-kerjaan yang melakukan oleh orang malam apapun ini adalah percobaan yang mencari sesuatu apa yang di lakangnya ada yang di lakangnya? Tidak, dimana teman pertama aku? Dia akan berjumpa. Dia mencari minyak dan wanita, ya? Dengar, kita menjual ke Cairenia dalam 2 jam. Jika dia tidak kembali dalam 1 jam, dia akan berada di kapal ini. Templar tidak membeli aku untuk menjual perempuan untuk beberapa minyak. Aku menemukan kapal yang menuju ke Cairenia. Kita pergi sekarang. Jika kau inginkan aku bergerak sementara kau menjual perempuan penuh perempuan, kau salah. Jika perempuan menemukanmu, mereka akan berjumpa ke Templar untuk menjual perempuan yang cantik. Kembali ke tangan Pushan. Saya berharap kamu beruntung, Altair. Cairenia adalah tempat yang sukar hari ini. Tapi kami memiliki banyak teman di Watch City. Cari orang yang namanya Barnabas di distrik komentar. Aku tidak pernah mendengar dari dia selama beberapa minggu. Jadi kamu mungkin berada sendiri. Terima kasih, Alexander. Jika aku kembali ke Limassol, aku akan berjumpa semuanya yang sudah saya belajar. Lepas itu, kami akan mempunyai rumah yang baru. Sebuah rumah yang baru. Cari kami di sana. Oke. Kita akan berangkat ke Chirenia. Yang meninggalkan Alexander ya. Yang rumahnya kebakaran. Jadi gara-gara ginta. Saya berhubung untuk memperkenalkan Apple of Eden. Ini fungsi dan tujuan. Tapi aku tidak bisa mengatakan dengan percayaan bahwa orinya tidak berdivine. Tidak. Ini adalah perusahaan. Ini adalah perusahaan kita untuk di dalam asas singkronisasi ini. Mencari Apple of Eden. Menulis apa? Bocah. Oh. Kelar. Kita lihat. 177 C. Hmm. Kita sinkronisasi rate. Oke lah. Kita bakal upgrade-upgrade ke misi selanjutnya ya. Dan untuk misi episode kelima kali ini. Bakal sampai disini dulu. Makasih udah nonton. Makasih udah like, komen, dan juga subscribe. Kita bakal ketemu lagi di next episode guys. Gimana keseruannya. Tungguin aja di next episode ya kan. Oke. Makasih semua. Dadah. Apa ya. Ngomong itu gelipet gini loh. Kadang suka gak sih. Antara mulut sama otak gak sih. Aduh para otak-otak. Kenapa kau ini tidak bisa berkompromi ya kan. 武udong. 30 menit. Masih GTA Source, alas cyclingی опять. Nentar matching headphones push screen yea? Sampai jumpa naar abone.